Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik semua ya Kali ini kita akan membahas tentang Asbabun Nusul Asbabun Nusul atau sebab-sebab turunnya ayat Kali ini Asbabun Nusul Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ini berbicara tentang sifat-sifat orang kafir, hakikat kufur Baik, pertama kita baca dulu ayatnya Innalazhinaka faru sawa'un alaihim a'andzaltahum amlam tunzirhum layu'minun Ayat 7 Setelah kita baca ayatnya Kita baca terjemahannya Ayat 6 Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan Mereka tidak akan beriman Orang-orang kafir Kata kafir disini Jamaknya kufar Yaitu Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Rasul-rasulnya Malekat-malekatnya Kitab-kitabnya Dan hari kiamat Selanjutnya terjemahan ayat 7 Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka Penglihatan mereka telah tertutup Dan mereka akan mendapat azab yang berat Yang dimaksud dengan mengunci hati dan pendengaran mereka Adalah Sehingga nasihat atau hidayah tersebut Tidak bisa masuk ke dalam hati mereka Menurut kitab Lubabunukul Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 Diriwayatkan oleh Ibnu Jalil Bahwa ayat 6 dan 7 ini Turun sehubungan dengan kaum Yahudi Madinah Yang diberi peringatan oleh Allah Tetapi mereka tetap ingkal Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka Bagi mereka siksa yang pedih Kedua ayat ini Bercerita tentang sikap Yahudi Saat perang azab Sebagaimana kita ketahui Di perang azab Orang-orang Yahudi Menghianati Perjanjian dengan Rasulullah Demikian Pembahasan Ababunusul yang perdana Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!